Halo, Assalamualaikum Welcome back in my youtube channel Zay Molanas Daily Intro Intro Nah sahabat molana, jadi rencananya aku dan suami aku mau bakar-bakar ikan karena pas tahun baru kami gagal bakar ikan ya sahabat molana, karena ikannya udah habis jadi rencananya sore ini kami mau bakar ikan jadi karena gak ada yang jual dekat sini kami beli ke pasar ya sahabat molana dan lumayan jauh dari rumah nah rencananya Izan dan Iskian mau dititipkan ke opungnya, tetapi Izan gak mau tinggal ya sahabat molana, jadi kami bawa Izan aja dan Iskian kami titipkan ke opungnya sebentar nah ini kami udah di perjalanan mau ke pasar ya ya sahabat molana, dan jarak ini tempuk kira-kira kurang lebihnya 15 menitan jadi rencananya kita mau cari ikan mujair terus suami aku tuh pengen bakar-bakar sotong gitu, atau yang lebih dikenal namanya cumi-cumi nah aku juga pengen buat pensi kalau di Sumatera Barat namanya pensi ya sahabat molana disini namanya kerang jadi aku pengen buat kerang yang ada kulitnya itu yang pakai kuasop gitu tapi ternyata kerangnya gak ada yang pakai kulit jadi otomatis aku beli yang udah dibuka gitu ya sahabat molana jadi kita udah menjelajahi beberapa penjol ikan ya sahabat molana dan akhirnya kita temukan ikan mujair jadi suami aku beli 2 kilo dan untuk harga sekilonya itu 38 ribu rupiah jadi disini kami beli 2 kilo terus next aku mau beli kerang disini kerangnya 1.4 kilo harganya 20 ribu ya sahabat molana jadi lumayan mahal jadi aku beli 1.4 aja dan terus kami mau beli cumi-cumi harganya untuk 1.4 itu 25 ribu ya sahabat molana jadi kami beli setengah kilo aja 50 ribu nah itu dapatnya 7 ekor ya sahabat molana tapi lumayan besar-besar untuk cumi-cuminya nah setelah belanja per ikanan kami lanjut singgah ke es krim Horas es krim legend di Padang Sidempuan ini harganya per gelasnya cuma 5 ribu ya sahabat molana jadi dia kayak es serut gitu warna hijau terus ada roti-rotinya juga di dalam kayak roti tawar gitu yang dipotong-potong ya sahabat molana jadi ini murah banget harganya cuma 5 ribuan aja per gelas setelah makan es krim Horas kami lanjut pulang karena mau buat bumbu untuk mengoles ikannya ya sahabat molana jadi untuk bumbu-bumbunya nanti akan aku taruh aja ke tarangannya di description box mana tau kalian juga berminat untuk buat ikan bakar jadi bumbunya gak terlalu banyak simple dan sederhana aja ya sahabat molana dan alhamdulillah untuk rasa ikan bakarnya enak ya sahabat molana dan dimakan rame-rame sama keluarga suami aku juga pokoknya kalian cobain apalagi di bulan puasa ini banyak banget yang buat ikan bakar jadi kita bisa buat sendiri di rumah nah untuk sambal cocolnya ini mertu aku yang buat namanya lesia asom jadi cabai pakai bawang merah di blender atau bisa digiling juga terus ditambah sedikit asam karena udah malam kita udah lapar jadi untuk sambal cocolnya yang simple-simple aja ya sahabat molana kalian juga bisa buat sambal terasi ataupun ide yang lainnya jadi ini untuk penampakan sambalnya ini rasanya pedas asam gitu tapi bikin nagih jadi kami manggap pakai happy coal pakai kompor tapi kalau lebih bagusnya pakai barah api ya sahabat molana karena lebih wangi terus untuk bumbunya lebih meresap ke ikannya tapi ini untuk daging ikannya alhamdulillah masak dan matang sampai ke dalam ya sahabat molana jadi cara pembakaran menurut selera masing-masing aja ya sahabat molana oke sahabat molana makliskan dulu vlog aku pada hari ini semoga bermanfaat ya sahabat molana dan jangan lupa video aku di like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya ya sahabat molana dan jumpa lagi di next video semoga sehat selalu dan semoga bahagia selalu ya assalamualaikum see you next time selamat menikmati